Intro Ditjen cipta karya kementerian PUPR memiliki misi menuntaskan kawasan kumuh di Indonesia Salah satu kawasan kumuh yang telah berhasil dituntaskan adalah menata kawasan kumuh di RK3 Kelayan Barat Yang diselesaikan melalui kolaborasi Pentahelix bersama pemerintah daerah Pemerintah daerah pun memiliki kewenangan penuh untuk mengelola kawasan yang sudah keada kumuh ini Untuk meningkatkan perekonomian baru Ditjen cipta karya kementerian PUPR memiliki misi menuntaskan kawasan kumuh di Indonesia Salah satu kawasan kumuh yang telah berhasil dituntaskan adalah menata kawasan kumuh di RK3 Kelayan Barat Diselesaikan melalui kolaborasi Pentahelix bersama pemerintah daerah Pemerintah daerah pun memiliki kewenangan penuh untuk mengelola kawasan yang sudah keada kumuh ini Untuk meningkatkan perekonomian baru Sedangkan untuk pengawasan dan pengelolaannya dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Banjarmasin Baginda sama dengan Dinas Diukungan Hidup Banjarmasin Demikian diberikan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Tengku Dapish Hamid diselesa meninjau kawasan RK3 Kelayan Barat Wahid Akuni Prima TV Kemarian Rabu 5 Oktober 2022 Menurut Tengku Dapish Hamid, pembangunan yang telah dilakukan di kawasan RK3 Kelayan Barat Dapat mengurangi luasan salah satu kawasan kumuh Sesuai dengan visi Kementerian PPR yang ingin menuntaskan kawasan kumuh melalui gerakan 100, 0, 100 yaitu 100 persen area banyuminum 0 persen kawasan kumuh Wan 100 persen akses sanitasi Tengku Dapish Hamid menegaskan Setelah terbangunnya kawasan ini Tinggal pemerintah kota mengelola Wan memampaatkannya Agar bisa menjadi nilai tambah bagi Banjarmasin Baik dari segi kawasan wisata Maupun menambah pendapatan asli daerah Jadi setelah kita bangun Bagaimana PENKO Banjarmasin Kayaknya mengelola Memanfaatkan kawasan ini Sehingga bisa menjadi nilai tambah Di kota Banjarmasin Baik dari sisi kawasan wisata Lebih baik lagi kalau bisa menjadi menambah PAD kota Melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat Secara langsung dirasakan kan Kalau sekarang orang jualan pasti laku Kalau dulu kan agak sulit Nah sekarang dengan kawasan yang menjadi cantik, bagus begini Tumbuh pusat ekonomi baru Di sini ingin Kalau boleh jujur Mungkin di kawasan seberang sekarang iris Sama di sini dulu menolak Tapi sekarang pasti berharap kawasannya ditata seperti ini Nah itulah pemerintah pusat bertindak memberikan contoh Trigger kepada pemerintah kota Melalui Nanti kota-kota bisa melakukan replikasi penanganan Kawasan perlu dibatuh Berdasarkan apa yang sudah dibatuh oleh pemerintah pusat Ada kemungkinan Pak yang diseberang Pak Biarmi Seharusnya mungkin saja Tapi kita tidak bicara seperti pembiayaan Apakah dari pusat atau dari provinsi atau dari kota Biarmasin sendiri Tapi kalau untuk penanganan sangat dimungkinkan sekali Sehingga memang kawasan kumuh di kota Biarmasin Dan harusnya nanti akan menjadi nol seperti yang disebutkan tadi Kuntas secara menyebutkan Sementara itu Rohana, seseorang warga mengaku sangat senang dengan berubahnya kawasan yang dulunya kumuh menjadi tertata baik Bahkan menjadi kawasan wisata Wanwada bermain bagi warga Sangat bermanfaat Sangat bermanfaat sekali Kami sangat bersyukur dengan adanya pembangunan ini Dan mengenai rumah kami juga yang mereka kemarin dari ini proyek BSPS Kami juga dapat kemarin Tapi mungkin tidak harus di rehab saja Jadi setelahnya ada lapangan kutsal terbuka Jadi yang main di sini bukan anak-anak saja Remaja juga main Tapi kalau remajanya untuk orang di sini Tapi kalau anak-anak ada yang dari itu, dari klien Karena mereka katanya ini taman kami katanya Berarti mereka senang boleh di sini? Senang Kan kemarin itu kalah dengan kadadanya yang ini itu Ada yang di bawah toko, belum ada kantor Ada yang di jalan, main bola Jadi kita yang anak-anak lewat itu terganggu Sampai ada kemarin ibu rohaya Sampai ada yang kemarin itu minta pergantian Dengan adanya pecah kaca Karena makan-anak main bola ada di jalan Dengan adanya ini, kadadanya ganggu lagi Kementerian Pekerjaan Umum Buan Perumahan Rakyat Telah menangani permukiman kumus Seluas 7.257 hektare Selawas tahun 2020-2022 Angka ini melebih target pada periode tahun 2022 Yang seharusnya seluas 5.830 hektare Sementara itu hingga tahun 2024 Masih ada sisa target penyelesaian penataan Kawasan kumus luas 4.170 hektare Terima kasih telah menonton!